Masa buruh yang tergabung dalam KASBI, KPBI, KSPI, dan FSPMI melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 29 November 2021. Pantauan tribunews.com di lokasi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, buruh menaruh kendaraan mini bertuliskan PP36 yang mengacu pada PP36 tahun 2021 tentang pengupahan. Kerenda tersebut dibalut kain dengan tulisan matinya keadilan. Selain itu mereka juga membawa boneka pocong. Boneka pocong itu digotong berame-rame mengelilingi mobil kumando yang jadi pusat orasi. Adapun dalam aksinya kali ini, para buruh mendesak Gubernur DKI Jakarta Adis Baswedan mencabut Surat Keputusan atau SK soal penetapan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2022. Kemudian menerbitkan SK baru dengan revisi yang mengacu pada UU nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Diketahui Pemprov DKI Jakarta hanya menetapkan UMP 2022 sepesar 4,45 juta rupiah. Angka ini hanya naik 38 ribu atau 0,8 persen dari UMP tahun 2021 yang sebesar 4,41 juta. Dalam hal itu, buruh menuntut Anis merevisi kenaikan UMP sebesar 7 sampai 10 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!